Selamat pagi, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya ketika menyaksikan video ini. Jadi di video kali ini saya akan membahas kembali mengenai platform Elicit ya. Jadi platform ini bisa teman-teman temukan di laman resminya di elicit.org. Jadi teman-teman bisa menggunakan platform Elicit ini untuk mencari ide atau literatur untuk bagian literatur review dari artikel atau penelitian teman-teman. Nah mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah menggunakan Elicit ini, teman-teman mungkin familiar dengan menu task ya. Jadi di sini ada menu task, kita klik saja bagian menu task ini. Jadi sebenarnya ada dua fitur di Elicit ya, yaitu literatur review untuk melihat paper atau pertanyaan-pertanyaan pelitian, kemudian brainstorm research question, itu untuk menyusun pertanyaan pelitian gitu ya, dari pelitian-pelitian terdahulu. Kemudian ada task yang disusun oleh orang lain yang merupakan pengguna Elicit. Dan mungkin kita tidak menggunakan semua dari task yang disusun oleh pengguna Elicit ini. Jadi kita nanti akan berfokus di literatur review dan brainstorm research question. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, nanti mungkin akan ada video baru untuk membahas ini. Karena ada fitur-fitur baru yang diluncurkan oleh Elicit. Oke, kita kembali dulu ke halaman awal dari Elicit. Mungkin bagi teman-teman yang belum menggunakan Elicit, nanti silakan membuat akun secara gratis ya. Nah di sini ada fitur baru ya, yang diisi oleh Elicit gitu. Jadi jalankan Elicit di paper kita gitu ya. Nah ini kalau kita klik, kita diminta untuk unggah paper dalam bentuk PDF. Nah ini belum saya coba ya. Mungkin nanti akan saya cari tahu dulu info terkait fitur ini, itu gunanya untuk apa. Mungkin nanti akan saya cek dulu di Twitter dari Elicit gitu ya. Ini gunanya untuk apa. Jadi mungkin di video berikutnya kita akan bahas bagaimana menggunakan fitur di Elicit yang run Elicit di paper kita ini. Nampaknya menarik ya, tapi kita akan coba di video berikutnya. Nah di sini, di alaman utama Elicit ini ada menu untuk ask a research question gitu ya. Untuk apa namanya, menyusun pertanyaan penelitian kita gitu. Atau kemarin saya pakai menu mencari literatur-literatur terdahulu. Nah platform Elicit itu menyusun jawabannya ya, atau hasil pencarian itu dari 175 juta paper gitu ya. Mungkin ini yang bisa tersedia secara daring atau bisa diakses oleh platform Elicit ini. Nah jadi contoh dari research question-nya adalah what are the effects of mindfulness on decision making? Jadi ini seperti pertanyaan penelitian yang kita ajukan gitu ya, atau pertanyaan penelitian yang sedang teman-teman peneliti, atau mungkin bisa kata kunci gitu ya. Nah coba kita masukkan kata kunci saja ya, contohnya ya misalkan ya. Nah saya masukkan di sini misalkan adalah sesuai counting gitu ya. Jadi kita coba dulu masukkan seperti apa tampilannya dia ya. Jadi ini tergantung mau teman-teman masukkan kata kunci atau pertanyaan penelitian itu terserah ya. Nah kemudian kita enter. Nah ini yang tampilan baru dari Elicit ya. Nah kemarin ketika saya menggunakan Elicit ini dia tidak seperti ini tampilannya begitu ya. Nah di sini ada add information about all papers gitu ya. Jadi yang menarik di sini kita bisa lihat abstraknya gitu. Kemudian apa hasilnya, tipe risetnya seperti apa, dan number of participants gitu. Dan kita bisa di menu ini search for paper information ini. Kalau kita klik ini ada authors-nya, jurnalnya, sumber pendanaan, kemudian number of participants, age-nya, populasinya, mungkin yang teman-teman kuantitatif mungkin nanti bisa menggunakan ini, kemudian durasi, kemudian metodologi. Nah biasanya kita kan kalau platform pencarian itu kan jarang ya menuliskan rangkumannya ya. Apakah dia pakai metode kuantitatif-kualitatif, kemudian populasinya berapa, apakah menggunakan fusioner atau studi kasus. Nah ini elicit sudah mulai untuk masuk memberikan informasi itu ke penggunanya. Nah mungkin kita coba sekarang di kita lihat di menu paling bawah ini, ini bisa digeser ya. Jadi mungkin yang kurang juga dari elicit ini adalah user interface-nya ya. Jadi kita harus geser ke bawah dulu untuk menggeser ini. Biasanya kan kalau di sini ada alat gesernya di bagian sini kan, lebih enak ya gitu. Jadi di kolom pertama ini adalah judul paper-nya gitu. Kemudian kolom kedua itu adalah abstract-nya. Kemudian kolom ketiga itu adalah hasil yang diukur gitu ya. Atau apa luaran yang diukur dari riset ini. Misalkan ini mengukur social environmental performance gitu ya. Jadi ini mengukur economic impact of their action and social impact gitu. Tapi namanya juga masih tahap pengembangan mungkin masih secara umum ya dituliskan. Dan teman-teman harus mengecek kembali paper-nya gitu. Nah kalau ini kan baru ada tiga kolom ya. Kita bisa tambahkan misalkan dengan kalau kita ingin tahu tipe studinya gitu ya. Kita bisa klik bagian ini. Nanti di kolom berikutnya itu akan ada tipe studinya. Nah ini belum diketahui ya. Jadi masih kosong-kosong-kosong gitu. Kemudian kalau number participant gitu atau population bisa kita klik. Ya apakah helisit melihat ada populasi. Populasi karakteristiknya. Nah disini ya di kolom kedua gitu ya. Karakteristik populasinya. Nah ini riset ini dia pakai manager and stakeholders gitu. Kalau teman-teman ingin lihat paper-nya lebih banyak ya klik aja show more ini. Nah disini akan muncul lagi paper-paper yang lain. Nah cuma dan disini ada jumlah citasinya gitu. Cuma memang user interface-nya menurut saya perlu diperbaiki agar kita tidak perlu sampai ke bawah untuk menggeser. Ini seperti itu. Mungkin ini karena masih dalam tahap pengembangan. Mungkin nanti user interface-nya bisa diperbaiki gitu ya. Tapi ini menarik karena ada platform pencarian itu yang menawarkan menu-menu seperti ini. Dan menurut saya ini juga bagus ya untuk kita bisa misalkan membuat rangkuman gitu dari hasil penelitian terdahulu. Jadi kita tidak perlu lagi mengecek papernya satu-satu gitu ya. Bahkan ada limitasi ya. Kalau kita klik ini kita bisa melihat apa keterbatasan dari penelitian ini. Limitasinya. Nah ini belum. Tipunya ini adalah review gitu misalkan ya. Ini review. Jadi mereview penelitian terdahulu. Kemudian ini limitasinya kita harus scroll ke bawah lagi untuk geser gitu ya. Jadi agak susah juga untuk user interface-nya. Tapi menurut saya ini mungkin nanti akan dikembangkan ya seiring dengan mungkin yang banyak yang memakai elicit ini. Nah kemudian di sini juga di atas menu ini ada haspdf. Kalau kita aktifkan ini maka akan muncul paper-paper yang tersedia pdf-nya ya. Nah jadi bisa kita klik menu ini. Kalau kita tertarik misalkan saya tertarik dengan paper ini. Kita klik saja bagian ini. Jadi tampilannya nanti akan seperti ini. Ada abstrak-nya. Summary-nya. Nah yang kita bisa lihat ada limitasi, ada outcome. Cuma mungkin datanya memang belum lengkap gitu ya. Nah ini apa namanya yang menarik buat saya possible critics gitu ya. Nah ini juga belum jelas ya. Nah ini gunanya untuk apa bagi kita. Apakah ini kutipan yang dipakai di papernya begitu atau komentar orang begitu ya. Nah ini mungkin nanti akan saya cari informasinya dari teman-teman yang menggunakan elicit juga. Tapi karena di sini adalah possible critics gitu ya. Jadi kritik-kritik yang mungkin gitu. Apakah ini kritik terhadap papernya atau kritik yang disampaikan di paper ini. Ini juga saya belum jelas. Ini ada abstrak-nya, di summary-nya ada population, cuma memang belum lengkap ya. Kemudian kalau teman-teman tertarik, nah ini ada PDF-nya ya. Nah silakan teman-teman klik bagian PDF-nya gitu. Kemudian di sini kita bisa filter juga. Apakah kita ingin yang review, sistematik review, meta-analisis atau longitudinal. Kemudian ada tanggal, apakah mau tanggal berapa saja dan seterusnya. Atau tahunnya ya. Kemudian short by, nah ini bisa short by fitur-fitur ini. Apakah berdasarkan judulnya, tahunnya, citasinya dan seterusnya. Nah ini yang menarik ya, export S ini ya. Nah ini baru bisa BIP dan CSV. Misalkan kalau teman-teman perlu dalam format Excel, mungkin nanti ada. Atau nanti ada format untuk RIS begitu ya. Bisa dimasukkan ke reference manager. Dan itu bisa langsung dimasukkan sebagai metadata untuk library misalkan ya. Nah cuma menurut saya memang LCT ini sangat bagus ya. Karena di fitur pencarian platform search engine untuk, apa namanya, platform pencarian begitu ya. Untuk literatur review, LCT ini menawarkan banyak fitur yang bisa membuat kita meringkas. Hasil-hasil pelitian terdahulu dengan cepat gitu. Misalkan kita bisa tahu karakteristik populasinya. Kemudian kita bisa tahu tipe studinya gitu. Kemudian kita bisa tahu juga bahkan ada detail study design gitu ya. Ini juga menarik ya. Kalau kita klik bagian ini, kita bisa tahu desain setujinya secara jelas gitu. Nah ini, ini terlihat ya, desain study-nya. Ini limitasi. Nah ini ya, detail study design. Ini paper ini, kita menggunakan content analysis of published articles and analysis of corporate practice. Jadi menggunakan konten, analisis konten gitu ya. Kemudian ini review, ini website analysis. Nah ini dia pakai survei misalkan. Conten analytical investigation using a corporate survey sample gitu. Jadi dengan cara ini kita bisa tahu, oh ini pakai survei, oh ini pakai website analysis, ini pakai konten analisis, ini pakai review gitu. Memang dari sisi user interface atau tampilan, elicit perlu diperbaiki ya nampaknya. Karena ini, kalau ini sudah bagus, nampaknya akan banyak yang menggunakan elicit gitu. Kemudian ada fitur lagi, result-nya, hasil penelitiannya gitu ya. Mungkin teman-teman yang nanti kuantitatif bisa tahu number of participants-nya. Kalau dia pakai survei, page-nya, kemudian region-nya, belayahnya, dan seterusnya gitu ya. Ini menarik sebenarnya platformnya, cuma karena masih dalam tahap pengembangan mungkin bisa diperbaiki beberapa waktu ke depan gitu ya. Cuma memang menggunakan elicit ini harus sabar ya, karena kita harus lihat ke atas lagi ini bagian apa gitu. Nah ini ada yang baru ya, corporate sustainability reporting and financial performance gitu. Kita klik, ini abstrak-nya, ini bahkan sampai introduction-nya juga ada ya. Full text-nya disediakan, nah ini lengkap ya. Nah misalkan ini abstrak-nya, kemudian population characteristics, manager from different region. Ini karakteristiknya adalah manager, mungkin dia pakai survei berarti ya. View relevant paragraph, kita klik, dia pakai di sini. Jadi langsung kita bisa lihat ya, apa namanya, method-nya. Jadi kita nggak perlu baca PDF-nya gitu ya, langsung sudah disediakan oleh elicit gitu. Jadi dia pakai kuisioner, manager, dan seterusnya. Kemudian pakai skala Likert. Set-nya sudah dijelaskan. Jadi menarik ya kalau elicit ini sebenarnya sudah lengkap, user interface-nya. Jadi kita bisa tinggal cek saja langsung dari platform ini. Dan kalau kita tertarik, kita bisa unduh PDF-nya. Jadi teman-teman yang masih melakukan penyusunan literatur review atau melakukan riset, mungkin bisa menggunakan platform ini untuk membantu ya. Meskipun masih perlu juga perbaikan, tapi nampaknya elicit ini ke depannya akan dikembangkan begitu, sehingga banyak peneliti juga dari Indonesia yang akan menggunakan platform elicit ini. Baik, demikian video kali ini ya terkait dengan pengalaman saya menggunakan platform elicit ini. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa memberikan saran, kritik, komentar terkait platform ini mungkin atau menuliskan juga sarannya di kolom komentar di video ini ya. Dan bisa juga video ini dibagikan kepada kolega teman-teman jika seandainya mereka belum tahu terkait dengan platform dari elicit ini. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya tunggu saran dan kritiknya di kolom komentar dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih.